Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dong dengan perjalanan Manghoian, sebelum meeting Mimin mengucapin terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan udah lempar kopi buat Mimin. Di sana ada Icek, seseorang, Wira, Can istrinya Cailin, Daniel, Tuan Haris82, PTT, dan Bakul Gedang. Cerita masih berkancut dengan tim Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah meningkat. Xiaoyan pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk lanjut memurnikan sumber orijin Ki. Dengan upaya terus-menerus dari semua orang, pada saat ini banyak pil orijin abadi yang telah disempurnakan. Kecepatan pemurnian dari pil orijin abadi ini benar-benar meningkat sangat cepat. Pada akhirnya 10 tahun tanpa terasa berlalu dalam sekejap mata, Xiaoyan menghela nafas lega dan pada saat ini menyadari bahwa mereka sudah memiliki sekitar 1 miliar pil orijin abadi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang karena pil orijin abadi ini tidak hanya digunakan untuk melewati lubang cacing raksasa. Sekarang di tim Fearless selain dari Xiaoyan yang membutuhkan pil orijin abadi untuk pelatihan, Long Yi dan Long Sitian juga telah menerobos ke tingkat dosian. Dengan begitu mereka juga membutuhkan pil orijin abadi untuk mendukung pelatihan mereka. Pada akhirnya Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk berhenti memurnikan pil orijin abadi. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Pada akhirnya semua orang menggangguk dan mulai berdiri. Kelompok Xiaoyan segera meninggalkan istana barat dan semua orang kembali ke jalan utama. Thunder Fox yang telah berubah menjadi rubah kecil yang lucu pada saat ini masih mengikuti semua orang. Pada akhirnya setelah sampai di ujung jalan pada saat ini Xiaoyan segera bertanya kepada Thunder Fox. Xiaoyan bertanya apakah Thunder Fox pada saat ini sudah membuat keputusan. Apakah Thunder Fox pada saat ini akan tetap tinggal di sini atau ikut pergi bersama dengan Xiaoyan? Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox segera berkata bahwa jika ia pergi, segel dari aula roh Guntur juga akan rusak. Jika ia tidak menjaganya maka pada akhirnya ini akan direduksi menjadi peninggalan. Jika seseorang mengetahuinya maka tempat ini akan dijarah dan inilah yang Tuan Dewa Guntur tidak inginkan. Ia juga pada saat ini ingin melindungi tempat tersebut karena ini adalah peninggalan dari Dewa Guntur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan menghormati pilihan dari Thunder Fox. Tetapi Xiaoyan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Thunder Fox bahwa Dewa Guntur pasti akhirnya akan berenkarnasi. Xiaoyan berpikir bahwa orang-orang seperti Dewa Guntur tidak akan menjadi orang biasa bahkan setelah reinkarnasi. Selain itu mereka juga benar-benar tidak tahu di manakah Dewa Guntur akan berenkarnasi. Jika Thunder Fox ikut berjalan dengan Xiaoyan maka ada kemungkinan untuk bertemu dengan Dewa Guntur di 3000 alam. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini tubuh dari Thunder Fox pun sedikit bergetar. Ia mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang bersinar. Ia menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Pada akhirnya pemikiran dari Thunder Fox pun segera terbuka dan ia pada saat ini segera berterima kasih kepada Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa ia yang bernama Thunder Fox akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Dewa Guntur yang baru. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan segera berkata bahwa Thunder Fox tidak perlu memanggil Xiaoyan dengan sebutan Tuan Dewa Guntur. Panggil saja ia dengan sebutan Xiaoyan karena itu adalah sesuatu yang enak didengar oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Thunder Fox pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah void sheets di luar. Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan void sheets untuk melindungi tempat tersebut. Void sheets pada saat ini mengeluarkan geraman seolah-olah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas lega karena pada akhirnya tempat ini telah memiliki seorang pelindung. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menginstruksikan kepada semua orang untuk segera bergegas. Namun pada saat yang bersamaan semua orang pada saat ini benar-benar terjanggang melihat area di sekitar mereka. Pada akhirnya mereka pun segera bertanya mengapa posisi mereka pada saat ini berbeda dengan saat mereka masuk. Semua orang tidak mengetahui bahwa ketika mereka berlatih ada pertempuran dan semua orang hanya mengira Xiaoyan sedang berlatih. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menceritakan kisahnya kepada semua orang. Namun untuk alasan mengenai pagoda Xiaoyan pada saat ini tidak memberitahukan kepada semua orang. Meskipun semua orang di tim Fearless tahu bahwa Xiaoyan memiliki menara misterius. Namun dengan Xiaoyan yang jarang menggunakannya perlahan-lahan mereka juga melupakan permasalahan tersebut. Semua orang pada saat ini hanya sedikit terjengang sejenak dan bertanya apakah ada empat orang dewa. Dalam benak semua orang dewa adalah kekuatan yang benar-benar sangat kuat. Mereka hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihat keberadaannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum melihat semua orang yang benar-benar merasa takjub kepada Xiaoyan. Ekspresi dari Huabuyu dan Guandong juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Huabuyu tidak bisa tidak memuji Xiaoyan dan berkata merupakan kehormatan besar untuk bertemu dengan seorang teman seperti saudara Xiaoyan. Tampaknya masa depan dari saudara Xiaoyan ini benar-benar tidak akan terbatas. Mendengar hal tersebut Guandong juga pada saat ini menganggukkan kelapanya. Guandong lanjut berkata bahwa pada saat ini dengan kekuatan dari saudara Xiaoyan. Ia benar-benar akan dapat bersaing dalam kontes 10.000 alam. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan-lahan membuka peta. Huabuyu dan Gramdong juga pada saat ini menghampiri Xiaoyan. Huabuyu cukup akrab dengan lautan ketiadaan di timur laut dan segera berkata untungnya jarak mereka tidak terlalu jauh dari bintang merah. Jika mereka pergi dengan kecepatan tercepat, mereka akan bisa sampai di sana dalam waktu setengah tahun. Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Huabuyu dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Xiaoyan segera mengeluarkan cukup banyak pil orijin abadi dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan menggunakan kecepatan tercepat dari Bahtera Fearless dan pada saat ini semua orang berangkat. Sementara itu di bintang merah pada saat ini banyak kepulan asap yang melonjak di langit. Waktu siang hari di bintang merah pada saat ini benar-benar terasa sangat mencekam dengan banyaknya kepulan asap. Sejauh yang bisa dilihat semua orang pada saat ini nyala api juga membumbung ke langit menerangi kotak di bawah. Sementara itu istana Huabuyu juga pada saat ini terbakar dengan api yang berkobar. Beberapa Bahtera pada saat ini digantung di atas istana. Jika diperhatikan lebih dekat, Bahtera-Bahtera ini adalah milik dari keluarga Jin. Seseorang dari keluarga Jin yang bernama Jin Wuyo pada saat ini segera menanyakan keberadaan dari Huabuyu kepada semua orang. Di luar aula utama, Ding Yue, Zeni, Jing Wuchen, dan Kian Ning pada saat ini tampak dalam keadaan yang benar-benar tertekan. Selain itu, Xiaoyu yang merupakan dosian bintang empat juga pada saat ini diikat oleh tali dewa. Beberapa segel membuatnya tidak dapat bergerak untuk saat ini dan ia benar-benar hanya bisa terdiam. Pada akhirnya pada saat ini, Ding Yue segera berteriak kepada sosok yang bernama Jin Wuyo. Ding Yue berkata bahwa keberadaan dari keluarga mereka bukanlah urusan dari bintang merah. Selain itu, jika Jing Wuyo berani membunuh Ding Yue pada hari ini, ayahnya pasti tidak akan membiarkan keluarga Jin pergi dari kota seribu bintang. Menanggapi hal tersebut, Jing Wuyo pun meraung dengan marah ke arah Ding Yue. Ia berkata Ding Yue jangan berpikir Jin Wuyo tidak mengetahui bahwa kunci lain dari istana Rokuntur diberikan kepada keluarga Bai oleh dirinya. Setelah keluarga Bai kembali, mereka mengatakan bahwa saudara laki-laki Jin Zhen ditangkap oleh penguasa dari bintang merah. Oleh karena itu, pada saat ini jika Hua Buyu tidak muncul, maka ia benar-benar akan membakar bintang merah ini. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini para penjaga berbaju besi emas berdiri di belakang Jing Wuyo. Pada akhirnya, Jing Wuyo segera memerintahkan mereka untuk membakar semua tempat yang ada untuk dirinya. Penjaga berbaju lapis bajak emas pada akhirnya pada saat ini segera cepat terbang keluar. Mereka mengeluarkan obor dan segera setelah itu seluruh kota dikelilingi oleh api. Melihat apa yang dilakukan oleh Jing Wuyo, pada saat ini Ding Yue menggertakan giginya dengan marah. Ding Yue segera berkata bahwa Jing Wuyo benar-benar melakukan kejahatan yang sangat geji. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini, Jing Wuyo benar-benar sangat marah. Jing Wuyo pun pada akhirnya segera melesatkan tamparan ke arah Ding Wuyo, tetapi pada saat ini Jing Wuchen segera menghadapinya. Jing Wuchen yang hanya seorang dodi pada saat ini tentu saja tidak akan bisa menahan pukulan dari Jing Wuyo. Jing Wuyo adalah dosen bintang tiga dan bahkan Ding Yue sama sekali tidak akan bisa berurusan dengannya. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan Jing Wuchen yang benar-benar menerima pukulan tersebut. Tubuhnya segera berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya berdarah dengan mata yang tertutup dan ia benar-benar telah jatuh pingsan. Ding Yue pada saat ini tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu ketika menatap ke arah Jing Wuchen. Ding Yue pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa ada orang asing yang akan memblokir pukulan ini untuk dirinya. Pada akhirnya Ding Yue segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan Jing Wuyo. Tetapi bagaimanapun Ding Yue berusaha pada akhirnya ia benar-benar terpental oleh pukulan dari Jing Wuyo. Tubuh Ding Yue pun terpental mundur dan pada saat ini ia segera menstabilkan sosoknya. Dengan sangat marah Ding Yue berkata jika kakak Hua Wuyo datang. Pada saat itulah riwayat dari Jing Wuyo dan keluarga Jing benar-benar akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut, Jing Wuyo pada saat ini segera tertawa dan berkata bukankah itu yang pada saat ini ia inginkan. Justru kedatangan dari Jing Wuyo pada saat ini adalah untuk bertemu dengan Hua Wuyo. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini di atas kota yang terbakar terdengar suara angin kencang. Pada saat ini Bahtera yang mendominasi tiba-tiba muncul dan itu adalah Bahtera Fearless. Api yang melonjak di kota pada saat ini segera mulai melonjak ke arah langit dan memadat menjadi bola api di udara. Segera setelah itu di bawah bola api sesosok menyeret bola api dengan satu tangannya. Sosok ini adalah Xiaoyan yang berjalan perlahan diikuti dengan semua orang. Mata semua orang pada saat ini segera terkunci pada Jing Wuyo yang berada di aula utama milik Hua Wuyo. Ding Yuwe pada akhirnya tersenyum setelah melihat keberadaan dari Hua Wuyo dan berkata bahwa Jing Wuyo pada saat ini benar-benar akan mati. Melihat sosok Hua Wuyo yang pada saat ini tiba-tiba kembali senyum di wajah Jing Wuyo berangsur-angsur menghilang. Sementara itu Hua Wuyo yang mengenakan kemeja putih pada saat ini segera bertanya siapakah yang menyalahkan api. Ding Yuwe pada akhirnya segera menjelaskan semuanya secara singkat kepada Hua Wuyo. Ding Yuwe berkata bahwa itu dilakukan oleh penjahat dari keluarga Jin. Ia juga melukai saudara Jing Wuyo dan berencana untuk membakar kota bintang merah. Mendengar hal tersebut pada akhirnya mata Xiaoyan suram dan dingin ketika melihat Jing Wuyo yang berlumuran darah. Zenny dan Kianing juga terlihat sedikit memalukan dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat marah. Xiaoyan pada akhirnya melangkah maju dan berkata kepada Hua Wuyo agar menyerahkan peran masalahan ini kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wuyo secara alami memandang ke arah Xiaoyan yang bergegas maju. Ia juga secara alami merasakan kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap dosyan bintang 2. Oleh karena itu pada saat ini Jin Wuyo tidak memperhatikan Xiaoyan dan segera bertanya kepada Hua Wuyo. Jin Wuyo pada saat ini bertanya apa yang Hua Wuyo lakukan kepada saudara laki-lakinya. Mendengar hal tersebut Hua Wuyo pada saat ini terdiam sementara Xiaoyan segera tersenyum. Xiaoyan menatap Jin Wuyo dengan tajam dan bertanya apakah saudara laki-lakinya bernama Jin Zen. Apa yang terjadi kepadanya pada saat ini Xiaoyan akan segera memberitahu Jin Wuyo. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini tidak banyak berbicara omong kosong. Xiaoyan segera mengkompres bola api menjadi bola api seukuran telapak tangan sebelum akhirnya segera menekannya. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik tubuh dewa guntur, tubuh guntur misterius. Setelah itu Xiaoyan juga mengeluarkan teknik tinju api nirvana dan Xiaoyan pada saat ini tidak menggunakan teratai api. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan bola api ini secara alami tidak sekuat dengan teratai api. Tetapi dengan banyaknya kekuatan guntur yang bercampur di dalamnya, kekuatan tinju api nirvana ini tidaklah bisa diremehkan. Sementara itu di sisi lain, Jin Wuyo menatap ke arah Xiaoyan yang hendak menyerang dan berkata bahwa dosian bintang dua saja berani membuat keributan. Jin Wuyo merupakan dosian bintang tiga dan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak menganggap Xiaoyan dengan serius. Sementara itu Xiaoyan tertawa ringan dan berkata meskipun Xiaoyan seorang dosian bintang dua, tetapi sangat disayangkan saudara laki-lakinya dibunuh oleh Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Jin Wuyo pun meraung marah dengan penuh ketidakpercayaan. Jin Wuyo segera berkata bahwa hal itu tidak mungkin karena kakak laki-lakinya adalah dosian bintang empat. Jika hanya mengandalkan kemampuan dari Xiaoyan, bahkan Xiaoyan pada saat itu tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuyo, Xiaoyan pada saat ini tidak banyak bacot. Di atas kepalan tangan Xiaoyan, nyala api segera melonjak hebat dan busur listrik berenang di dalam nyala api. Sementara itu Jin Wuyo juga segera mengepalkan tangannya dengan erat dan cahaya keemasan juga menyinari tinjunya. Pada akhirnya kedua belah pihak segera melesatkan tinju yang mereka miliki. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan tinju yang tiba-tiba hancur bersama-sama. Momentum yang sangat besar segera tercipta dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang menyapu keduanya. Jin Wuyo tiba-tiba mengangkat kelapanya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Tanpa sadar ia bergumam bahwa ini sungguh kekuatan fisik yang kuat. Tetapi bagaimanapun juga ia hanyalah dosian bintang dua dan ia pada saat ini benar-benar akan segera mati. Setelah selesai berbicara, kekuatan keduanya tersapu dan kedua belah pihak pada saat ini kembali melesat. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan juga segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Api yang melonjak segera menyapu seluruh tubuh Xiaoyan dan di bawah kulit Xiaoyan. Cahaya listrik berkedip dan terdengar suara kicau yang banyak. Melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini, wajah Jin Wuyo juga pada akhirnya berubah menjadi suram. Pada akhirnya ketika kedua belah pihak pada saat ini hendak beraduk kembali, Xiaozan melangkah maju dan berkata kepada Xiaoyan izinkan ia untuk bertempur melawan orang ini. Ia pada saat ini ingin membalaskan apa yang ia lakukan kepada Qian Ning. Ia tidak ingin banyak berbicara dengan orang yang berani menyentuh wanitanya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah dan melotot ke arah Jin Wuyo. Melihat hal tersebut pada saat ini Jin Wuyo segera berkata bahwa hanya dosen bintang dua dan Dodi benar-benar berani berhadapan dengannya. Jika memang mereka memaksa maka pada saat ini mereka hanya akan bisa melihat tubuh mereka hancur berkeping-keping. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah kelompoknya. Xiaoyan berkata bahwa ia akan menyerahkan semua anggota dari keluarga Jin yang berkeliaran kepada tim Fearless. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera melesat ke arah yang terpisah. Baik Long Yi dan Long Sitian yang sudah meningkat ke tingkat dosen juga pada saat ini segera bergegas dan mereka benar-benar terlihat sangat gembira. Guandong juga dengan bersemangat pada saat ini segera melesat untuk bertempur. Sementara itu pada saat ini Jin Wuyo tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan kedua orang ini. Sosoknya pada akhirnya segera melesat sementara Xiaozan pada saat ini bersiap menahan pukulan Jin Wuyo. Jin Wuyo pada saat ini segera melesatkan pedang emas dari tangannya. Sementara itu Xiaozan juga tiba-tiba melangkah maju dan di belakang Xiaozan sudah ada bayangan harimau yang meraung. Menghadapi serangan dari Jin Wuyo ini Xiaozan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ia telah menerobos ke tahap menengah dodi bintang sembilan dan kekuatan fisiknya telah tumbuh menjadi lebih kuat. Xiaozan menyadari setidaknya di hadapan dosen bintang tiga ia pada saat ini masih siap untuk bertempur. Pada akhirnya dengan diselimuti baju jirah dewa hitam di tubuhnya sosok Xiaozan langsung mengangkat tinjunya yang besar. Xiaozan pada akhirnya meledakan pukulan berat yang menjadi semakin kuat setiap kali diayunkan. Dengan suara hembusan angin pada akhirnya pancaran pedang segera menghantam tinju Xiaozan sekaligus. Tubuh Xiaozan pada akhirnya segera mundur setelah benturan dengan pembuluh darah di lengannya yang menonjol. Tetapi pada saat ini Xiaozan benar-benar tidak terluka menghadapi pukulan yang dilesatkan oleh dosen bintang tiga. Jin Wuyo juga pada saat ini benar-benar terkejut karena apa yang berada di hadapannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jin Wuyo berpikir bahwa serangannya yang sebelumnya bahkan dapat menghancurkan dosen bintang satu atau bahkan bintang dua. Sementara itu di sisi lain Xiaozan pada saat ini dengan keras berteriak kepada Jin Wuyo. Xiaozan bertanya bukankah sebelumnya Jin Wuyo berkata ia akan meledakan Xiaozan. Mata Jin Wuyo pada akhirnya melebar tiba-tiba dengan penuh ketidakpercayaan. Ia benar-benar tidak menyangka Xiaozan bisa berhadapan dengan serangannya. Selain itu ia juga tampaknya tidak terluka sama sekali. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaozan. Xiaoyan berpikir jika Xiaozan berada pada level yang sama dengan Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan mengolah tubuh petir dewa abadi, Xiaoyan tidak akan memiliki keyakinan bahwa kekuatan fisiknya akan lebih kuat daripada Xiaozan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wuyo benar-benar menekan keterkejutannya. Ia lanjut berkata tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Meskipun ia dapat menahannya sekali tetapi ia tidak percaya bahwa Xiaozan akan bisa memblokir serangan Suantian miliknya. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini Jin Wuyo segera mengeluarkan pedang lainnya. Pedang emas yang sangat menakjubkan pada saat ini segera muncul membuat Ding Yue seketika melotot. Ding Yue berkata bukankah ini adalah pedang emas Suantian dan ini dibuat oleh Ding Yue. Ding Yue lanjut berteriak dengan marah kepada Jin Wuyo dari manakah ia mencuri pedang tersebut. Mendengar hal tersebut Jin Wuyo segera berkata bahwa ia membeli ini dari rumah lelang Ding. Oleh karena itu bagaimana mungkin Ding Yue bisa menyebutnya dengan sebutan mencuri. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini tidak berdaya dan segera berkata kepada kelompok Xiaoyan. Ding Yue berkata agar mereka pada saat ini harus berhati-hati karena pedang emas Suantian ini sangatlah kuat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Sementara itu Jin Wuyo pada saat ini menggerakkan tubuhnya dan menikam ke arah Xiaozan. Melihat Jin Wuyo yang bergegas Xiaozan juga pada saat ini segera menggerakkan sedikit tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa pertempuran harus segera berakhir. Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan mereka benar-benar harus bergegas. Setelah perkataan tersebut terlontar pada saat ini Xiaoyan segera menghentikan Xiaozan yang hendak maju. Setelah itu Xiaoyan maju selangkah dengan api surgawi di tangannya yang segera melonjak. Pedang kuno api surgawi dengan semua energi abadi segera menyapu di atas Xiaoyan. Guntur juga pada saat ini segera pecah di kedua lengan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan untuk berhadapan dengan lesatan pedang dari Jin Wuyo. Pada saat ini lesatan pedang kuno api surgawi Xiaoyan benar-benar bercampur dengan guntur. Dengan begitu tentu saja kekuatan dari teknik seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan ini akan menjadi semakin kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wuyo tersenyum ganas dan segera mengayunkan pedang emas suantian. Di udara pada akhirnya kedua kekuatan pada saat ini segera meledak bersama-sama. Tak lama setelah benturan pada akhirnya kedua serangan pada saat ini masing-masing dihancurkan. Melihat hal tersebut pada saat ini Jin Wuyo juga sedikit terkejut. Tetapi pada akhirnya ia segera kembali melesatkan pedang miliknya. Serangan yang dilesatkan oleh Jin Wuyo pada saat ini menjadi semakin kuat dan cahaya emas benar-benar melonjak. Melihat apa yang ditampilkan oleh Jin Wuyo Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin serius. Xiaoyan pada akhirnya kembali mengeluarkan teknik tubuh guntur dan tinju nirvana. Kali ini Xiaoyan segera mengeluarkan beberapa teratai api surgawi yang segera dikompres. Kepalan tangan kiri Xiaoyan bercampur dengan guntur dan api sebelum akhirnya diayunkan dalam sekejap mata. Beberapa teratai api surgawi di tangan Xiaoyan terjepit dan meledak dan kekuatan dari ledakan ini benar-benar berubah menjadi kekuatan tinju. Pada akhirnya tinju Xiaoyan ini segera bantrok dengan cahaya keemasan dari pedang milik Jin Wuyo. Segera setelah itu fluktuasi kekuatan besar yang dihasilkan oleh tabrakan dari kedua kekuatan dasyat segera menyapu sekeliling. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan meledakan semua bangunan di sekitar menjadi berkeping-keping dengan angin yang bertiup kencang. Di tengah-tengah benturan pada saat ini Xiaoyan dan Jin Wuyo masih terjalin. Jin Wuyo pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak percaya Xiaoyan akan bisa menghadapi serangannya ini. Namun bersamaan dengan cibiran yang baru saja terlontar tiba-tiba Jin Wuyo merasakan adanya sesuatu yang aneh. Segera setelah itu api dan guntur Xiaoyan benar-benar menenggelamkan cahaya pedang dari Jin Wuyo. Di tengah-tengah cahaya yang mengerikan ada suara berderak yang terdengar sangat renyah. Retakan pada akhirnya benar-benar menyebar sebelum akhirnya cahaya emas benar-benar hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Jin Wuyo benar-benar terkejut melihat sesosok yang muncul di dalam lautan api. Sosok itu secara bertahap membesar di kelopak mata dari Jin Wuyo. Jin Wuyo pun berniat untuk menghindar tetapi pada saat ini ia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang dalam segera terasa di dalam jiwanya membuat ia pada saat ini benar-benar linglung. Jin Wuyo pada akhirnya mengutup di dalam hatinya sungguh sangat sial karena ini adalah serangan jiwa. Ia pada saat ini benar-benar tidak memperhatikan ada sosok kerangka yang menatapnya dengan kuat. Xiao Zheng Hui pada saat ini telah mengendalikan Jin Wuyo pada saat-saat kritis. Sementara itu Xiaoyan yang sudah mendekat segera berkata dengan dingin kepada Jin Wuyo. Xiaoyan berkata siapapun yang berani menyentuh keluarga Xiaoyan. Ia benar-benar akan mengalami nasib buruk seperti ini. Bersamaan dengan hal tersebut kedua tinju Xiaoyan turun pada waktu yang bersamaan. Tinju kanannya mengenai kelapa Jin Wuyo sementara tinju kirinya pada saat ini mengenai dada Jin Wuyo. Barulah setelah itu Jin Wuyo bergerak sambil memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya pada saat ini benar-benar diledakan dan ia mundur sejauh beratus-ratus meter. Tulang di seluruh wajahnya benar-benar hancur dengan dada yang pada saat ini terlihat cekung. Xiaoyan benar-benar memukul Jin Wuyo sampai mati dengan kedua tinjunya. Setelah itu Xiaoyan pun berdiri tegak dan tidak menatap ke arah Jin Wuyo yang terbaring dalam genangan darah. Xiaoyan mengancungkan jempol kepada Xia Zhenghui sebelum akhirnya Xiaoyan segera melihat kesekeliling. Pada saat ini para penjaga keluarga Jin melihat bahwa Jin Wuyo benar-benar telah dipukul langsung sampai mati oleh Doshan Bintang 2. Xiaoyan pun perlahan mengangkat kelapanya dan matanya benar-benar terlihat seperti binatang buas. Dominasi yang dipancarkan oleh Xiaoyan ini sangat menajukan. Semua orang dapat melihat bahwa mereka segera kehilangan semangat dan berhenti melawan kelompok Xiaoyan. Kelompok dari keluarga Jin pada saat ini segera mengangkat tangan mereka sebagai pertanda bahwa mereka menyerah. Tentu saja begitu Jin Wuyo mati mereka benar-benar telah dianggap kalah. Dengan begitu mereka tidak perlu melakukan pertempuran berdarah dan hasilnya akan lebih buruk. Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas lega setelah melihat kelompok dari keluarga Jin yang pada saat ini menyerah. Xiaoyan pun segera datang ke sisi Jin Wuyo dan melihat kelapanya yang pada saat ini berlumuran darah. Lukanya tidak terlihat serius tetapi Jin Wuyo hanyalah seorang dodi. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan yang masih terjebak oleh tali dewa. Ditatap oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan kedinginan di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memasukkan pil pemulihan ke dalam mulut Jin Wuyo. Dalam waktu singkat pada akhirnya aura Jin Wuyo pada saat ini menjadi semakin stabil. Xiaoyan pun menghala nafas karena pada saat ini Jin Wuyo hanya tinggal menunggu waktu untuk pulih. Setelah memastikan bahwa semua orang di timnya aman Xiaoyan kembali menatap ke arah Xiaowu. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dengan dingin kenapa Xiaowu tidak bergerak. Xiaowu pun sedikit tercengang dan pada saat ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Xiaoyan segera lanjut berbicara jangan bilang bahwa benda ini bisa menjebak dosian bintang empat. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya. Dengan kilatan guntur Xiaoyan langsung menghancurkan tali pengikat yang menjebak Xiaowu. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan berpikir jika Xiaowu bergerak tentu saja Jin Wuyo bukanlah tandingan dari Xiaowu. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya ini adalah trik yang dimainkan oleh Xiaowu. Jika Xiaowu bergerak tentu saja Jin Wuyo juga tidak akan menjadi korban. Bagi Xiaoyan sangat tidak mungkin Xiaowu tidak bisa melepaskan diri dari tali dewa yang dilesatkan oleh Jin Wuyo. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berpikir bahwa Xiaowu benar-benar telah sepenuh hati berharap Ding Yue akan dibunuh oleh Jin Wuyo. Dengan begitu maka Xiaowu benar-benar akan terbebas dari kontrak dengan Ding Yue. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Xiaowu. Xiaoyan berkata bahwa Xiaowu benar-benar tidak memiliki niat baik. Bahkan pada saat ini Xiaowu tidak memiliki syarat untuk menjadi seorang budak. Karena ini permasalahannya sebaiknya nona Ding Yue membuang orang yang seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaowu pun tiba-tiba berlutut dengan mata yang memerah. Xiaowu pada saat ini meminta agar Xiaoyan mengampuni apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaowu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa itu bukan urusan Xiaoyan. Setelah selesai berbicara Xiaoyan perlahan berjalan pergi tanpa menoleh. Sementara itu Ding Yue segera mengeluarkan setetes darah dari telapak tangannya. Ia menatap ke arah Xiaowu sebelum akhirnya Xiaowu pada saat ini merengek meminta tolong kepada Ding Yue. Namun Ding Yue pada saat ini benar-benar langsung meremas darah di tangannya dan mata Xiaowu langsung berubah menjadi abu-abu. Ding Yue benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh Xiaowu tanpa perlu menahannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali menyembuhkan Jing Wuchen. Setelah beberapa saat Ding Yue pada akhirnya segera mendekat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya langsung melihat keanehan dari Ding Yue dan bertanya apakah cederanya ini karena melindungi Ding Yue. Ding Yue pun mengangguk ringan dengan fluktuasi esmosi yang langka yang muncul di matanya. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah Ding Yue memiliki perasaan lain atas Jing Wuchen. Namun melihat kegelisahan dari Ding Yue pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Ding Yue tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Jing Wuchen memang memiliki temperamen seperti ini terlebih lagi cederanya telah stabil. Dengan begitu maka Jing Wuchen akan segera pulih dalam waktu singkat. Namun jika Ding Yue pada saat ini merasa sedikit bersalah maka Ding Yue hanya perlu menjaga Jing Wuchen dengan baik. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini hanya terdiam dan merenung. Ding Yue berpikir seorang wanita muda seperti Ding Yue didukung oleh ribuan orang. Ia telah dianggap sebagai harta sejak ia masih kecil. Ada banyak orang yang melindunginya tetapi pada saat ini situasinya berbeda. Jing Wuchen tidak memiliki kewajiban untuk melindunginya sama sekali. Tetapi pada saat yang paling bahaya penampilan yang tegas yang ditunjukkan oleh Jing Wuchen di luar nurul dari Ding Yue. Ding Yue benar-benar tidak menyangka bahwa Jing Wuchen benar-benar akan rela mengorbankan hidupnya demi melindungi Ding Yue. Terima kasih telah menonton!